Pernyataan mengejutkan datang ketika sebagian senjata yang dipergunakan Hamas disebut berasal dari Israel. Para ahli mengatakan Hamas memodifikasi senjata IDF untuk menyerang Israel. Diperkirakan 10% amunisi Israel yang gagal meledak berhasil dimanfaatkan, dimodifikasi, dan akhirnya digunakan kembali oleh Hamas saat menyerang Israel. Bahkan, para ahli memperkirakan persentase amunisi yang gagal meledak dan kemudian dimodifikasi oleh Hamas lebih besar dari perkiraan. Konflik bertahun-tahun antara Hamas dan militer Israel telah mengotori Gaza dengan ribuan ton persenjataan yang bahkan belum meledak. Menurut para ahli, satu bom seberat 750 pon atau sekitar 340 kilogram yang gagal meledak bisa dimanfaatkan sebagai persenjataan dan bahan peledak Hamas. Hamas bahkan disebut pandai memodifikasinya hingga bisa menjadi ratusan rudal atau roket. Para ahli mengatakan, bom dan bahan peledak militer Israel ternyata telah memberikan kesempatan bagi Hamas untuk menyerang Israel dengan roket, bahkan menembus kota-kota Israel dari Gaza. Mereka menyebut bahan peledak yang tidak meledak adalah sumber utama bahan peledak untuk Hamas. Namun, hingga saat berita ini dirilis, Hamas belum memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan. Sementara itu, militer Israel tetap pada ambisinya untuk membongkar Hamas. Otoritas Israel mengklaim sudah mengetahui sebelum serangan Oktober 2023 lalu bahwa Hamas bisa menyelamatkan beberapa senjata buatan Israel. Namun, skala dari penemuan terkait kekuatan Hamas tersebut telah membuat terkejut para ahli senjata dan diplomat Israel. Terima kasih telah menonton!